ini adalah eksperimen penggantian baterai sub aquos 304 s ya baterai bawaannya baterai tanam saya pengen akalin menggunakan baterai ini BL5C yang harganya 5000an atau saya pengen menggunakan baterai dari powerbank ini yang sekitar isinya 3000an mAh realnya kalau baterai BL5C ini realnya sekitar 500mAh kecil ya kalau ini 3000mAh tapi ini kayaknya kegedean ini ya kegedean tapi yang penting bisa atau enggaknya semoga berhasil melancar sementara ada yang kurang alatnya ini dia yang terpentingnya melada ini nggak akan bisa alat-alat yang gue gunain ini cuman solderan buat solder lah ini pasta solder buat menyedot timah soldernya dan ini multimeter untuk melihat mana kubu positif mana kubu negatif ini masih normal ya masih nyala semoga nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan dalam eksperimen ini kita mulai di sini sebenarnya pada intinya sih gini aja deh kita mulai dari video pada intinya kita tuh cuman apa kayak ininya semua baterai itu sama aja cuma ada ada isinya yang disini bedanya kalau ini AC nya nempel disini bisa dicabut pasang kalau ini dalam kayak apa ya kayak ada songketnya gitu tapi isinya itu yang kita perlukan tuh IC original ini akan dipasang pada baterai ini ini baterai ini ada inti ada di baterai ini sebenarnya sih ada ya ada tegangannya nggak nih ya ini plus minus ini udah rusak ya ini tegangannya ada ya 3,8 mungkin videonya juga akan lama karena harus disertai penjelasan kita buka dulu ini kita buka dulu ini ntar juga baterai originalnya juga dibuka dulu dibuka dibuka dibongkar seperti ini juga untuk pencabutan IC dan penggantian inti baterai harus berhati-hati ya ini litium polimer ini litium polimer mana sih selamat ini 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 saya lupa ada mengganjelnya disini dan disini dibaliknya juga kita bisa congkel bateng congkel perlahan terlepas dan ini terpentingnya ya, karena ini baterai murah IC nya itu gak ada IC protektor nya yang buat overcharge atau apa ini mah sederhana banget itu yang kita ambil ini dibuang tapi untuk bagian ini yang kita ambil ini bagian sini jangan nyentuh permukaan ini ya karena ini bagian dal ini plus, ini minus semuanya kalau bersentuhan bisa short hmm, conclet bahaya kita cara gampangnya aja ya gak usah itu digunting aja lepas nah isinya gak dipakai yang kita butuhkan adalah ini jadi sama dalemannya kayak ini positif negatif positif negatif terus juga saya buka ininya tegangannya 3,8 ya ini aslinya maksimal 4,2 minimal 3V sekarang kita menuju baterai nya eh, baterai nya buat 7 ponsel ini pastikan keadaan mati ini buat ntar aja kalau gak lupa cabut semua yang ada di dalam micro SD kartu ada 10 baut ini sebenarnya obeng sama bautnya ini gak cocok ya ini bautnya kayak bintang gitu ada persegi 5 dan ini bautnya cuma buat tuntuk persegi 3 doang ya karena saya gak punya saya akal-akalin cari yang pas aja ternyata ini pas bisa istilahnya biarpun gak sesuai gak sama tapi yang penting bisa kalau tipenya saya gak tau karena saya dulu pernah beli banyak ukuran berapanya ini saya gak tau ukuran obengnya atau obengnya oke semuban 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 namil нет terjus memegi semuban ternyata ternyata tidak semuban 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 terjus kembali kembali semuban se diangkat antenanya tombolnya ini NFC kita buka dulu ya ini songketnya singkirkan yang dulu ini tidak terlalu dibutuhkan ini bisa dilihat juga di dalam kelihatan ya kita panasin dulu soldernya kita colokin dulu pertama ini yang bagian hitam ini harus dicopot dulu ya bagian hitam ini ini hati 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 ya jangan terlalu memaksakan dalam membukanya seperti ini bagian ini juga ini ini jujur pertama kali gue melakukan seperti ini untuk hp ini ya dan untuk baterai tanam sebelumnya gue pernah ngakalin juga untuk beberapa baterai tipe baterai yang lain ini ini dua udah gua usah sampai ujung ya gini aja cukup terus bagian sini terus bagian sini bagian sini sini deh satu lagi sini oke sudah kebuka pelan-pelan pelan-pelan yang kita butuhkan yang kita butuhkan adalah IC-nya ini aja ya sini ada soleranya kita lepas intinya mah kan sama aja ya intinya mah kan sama aja ya iya ini kita harus memperlahan mencopot IC-nya kita tes dulu oh iya gak ada spidol mana ya spidol ya saya mau nandain mana plus mana negatif sementara iya saya udah menandakan ini bagian positif ini bagian negatif bisa kita bisa kita cek disini ya positif negatif ini kita akan bongkar sebentar saya periksa lagi ah ini kita perlukan hanya IC-nya ini chip-nya ini bisa gak ya bongkarnya ya kita coba ya kita coba ya Bismillah ya kita coba dulu aja ini sebenarnya sih bisa ya ini dicopot dan di langsung ke itu cuman jadinya gak ada proteksi ataupun ini kan fleksibel ya saya belum pernah nyodel-nyodel fleksibel takutnya malah malah apa ya malah meleleh malah gak bisa dipakai lagi kita gimana ya ini ya harusnya pakai blower apa ya melepas ini harusnya pakai solderan saya juga baru ngeliat saya juga baru ngeliat hmmmm gimana ya melepasnya ini loh agak susah soalnya gak ada kayak tim solernya kalau kita teruskan durasinya bisa lama banget hmmmm kita pause dulu deh nanti kalau udah gua udah berhasil ngebuka ini intinya sih ngebuka ya bagi kalian yang baterainya ini udah rusak nah sebelum dibongkar di cek dulu ininya apakah rusak baterainya atau ininya ini kan karena baterai gua ini masih bisa gua pengen ngakalin dulu biar bisa disambung lagi nanti ntar gua ini videonya gua pause dulu ntar gua udah bisa kelepas baru gua sambung lagi tunggu ya ya ini udah saya udah saya apa ya ya ini ya ini pakai pisau cutter cuman hati-hati ya kalau pengen menggunakan hal yang sama sekarang kita tes apa ya tes ininya dulu deh kita memastikan masih masih benar ya masih 4 volt masih normal kita singkirkan dulu nah yang terpenting adalah ini untuk positif untuk negatif ya untuk inti baterai kita bisa menggunakan jenis baterai apapun yang bukan jenis ya tipe apapun yang berjenis lithium ion atau lithium polymer yang maksimal maksimal apa volt hasilnya itu 4, 4,2 ya 3,7 sampai 4,2 volt mau pakai baterai ini juga bisa nih sebenarnya nih kan sama-sama lithium ion juga 4, maksimal 4,2 juga tinggal dihubungkan ini plus ke plus negatif ke negatif tapi kan ya nggak mungkin juga masuknya jadi ini masuk interfacing kecuali emang pengen eksperimen lebih hmm 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 sekarang ini plus ini negatif kita hubungkan pakai apa ya tuh kurang persiapan ini nggak ada kabel ada sih tapi jelek kabelnya jangan pakai ini dulu deh pakai ini kayaknya kekecilan sebentar kekecilan ininya gedean 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 sebentar kalau pakai powerbank ini kayaknya cukup dah kecil kita korbankan satu powerbank lagi ini ini juga 3 ribu 3 ribu emang ini mana nggak bukanya ya woyah woyah kecil rini pas kayaknya jadi oke Kote kekekekekekekekeke advanced aduh bodoh sebagai koke baut ya kepala ini enggak ada lagi kita cari dulu deh eh ini apa ya beda sebentar lagi eh ternyata bisa pakai yang ini segitiga maksain banget ya kurang persiapan juga maklumlah bukan teknisi handal dan juga bukan bidangnya oke ini udah tinggi copot kita nggak jadi pakai ini ya kayaknya kan harus pakai kabel jadi kabelnya repot kita pakai ini aja yang udah ada kabelnya belum kabelnya ini kita kita copot ini nyala emang ada sensornya gitu ya udah bahwa ini ya msi ya msi nyangkut Oke kita lepas dulu ininya seterah mau bagian minus atau plus 2 yang dilepas udah panas dong sih udah oke satu udah lepas dua udah lepas ini 3.000 mAh tebel ya masuk ke animuat kebelan ya hehehe tebelan yang pasti susah kayaknya sekarang kita udah udah ini dulu inget ya jangan sampai salah mana positif mana negatif kemasangan kabel di masalah kabel di keisi sininya yang positif dulu yang negatif positif negatif kita cek dulu deh biar afdol ini ngerekam kan iya ternyata ngerekam tak kira masih kepaus ini ya Hai keada dayanya 4 ya bener positif negatif nyambung ini jangan sak kebalik eh jangan nyentuhan juga positif negatif sesuai tadi hati-hati dalam penyambungan agak ribet sih nggak ribet juga sih bismillahirrahmanirrahim bener kan positif eh nggak ada inset buat nganjel ini ya kita ganjel pakai HPnya aja dah enggak gerak-gerak mulu kejavu kayaknya Ups jangan sampai oke cukup ya gini saja ini karena untuk pengetesan aja gini coba usah kita ini mana di tombol kita butuh tombolnya sebentar gue cari tombol mana tombol sebenarnya nih kalau pakai ini muat ya cuman kecilnya cuma 500 ini 3000 kayaknya gede banget bisa ditutup lagi Hai begini ya pemakaiannya bismillahirrahmanirrahim semoga enggak salah enggak salah kan enggak panas kan enggak oke ini udah masuk ini harusnya rapet ya kita tes dulu deh kayak gini aja dulu apakah bisa nyala HPnya atau enggak logikanya sih harus ya logikanya iyalah oke logika dan nyala saudara-saudara waduh jatuh bisa kan ngakalinya jadi gede nih baterai nya 3000 aduh kelapa yang risik banget oke itu nyala nyalaya 74% baterai nya kita tes disini kelihatan enggak ini iya 2600 masih yang asli nggak kedeteksi iyalah oke berhasil kayaknya untuk aduh 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 iya tuh ya berhasil ya untuk tipe 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 misalnya mau ganti pakai apa namanya inti ini inti baterai yang lainnya misal apa ya yang kira-kira ukurannya sama kayak mana sih baterai aslinya tadi ya kalau misalnya itu mau nyari yang ukurannya sama ya diukur dulu pakai penggaris tebelnya berapa lebar nya berapa kalau ini mungkin lebih kecil cuma dia tebel gak mungkin masuk ke casing ya tapi kapasitasnya besar ini kecil juga bisa masuk ke casing cuma agak ribet ntar nyambungin kabelnya atau tidak ada langsungnya itu kalau pakai ini juga terlalu kalau tebel sih pas ya cuma terlalu lebar dia mungkin ada pilihan baterai lain yang bisa disesuaikan saya ada ini ada baterai juga nih cuma dia terlalu panjang gak bisa ini ada dua lagi baterai saya juga gak terlalu panjang juga gak pun tipis gak bisa juga agak ribet sih ya nyari ukurannya yang sesuai ini sih bisa tapi kapasitasnya kecil banget jadinya oke kayaknya untuk video ngakalin ya gini aja kayaknya gue gak perlu ngedit banyak apa videonya gak perlu di edit ya biar murni kayak gini hmm terimakasih udah menonton mohon maaf kalau ada kesalahan atau kayak saya seperti sok tau tapi ini saya pakai logika doang terimakasih sudah nonton saya lagi hmm sampai jumpa di video berikutnya